Dan untuk sorotan lengkap Arus Mudik Lebaran 2022, kita akan melihat ulasan lengkap dengan rekan Audrey Chandra yang kini berada di Newsroom Kompas TV di Menara Kompas. Silakan, Audrey. Ya, Gladys, kalau misalnya di segmen-segmen sebelumnya dan di beberapa liputan dari Kompas TV, ini selalu memperlihatkan bagaimana kemacetan panjang yang terjadi di Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Nah, pertanyaannya kira-kira mana saja sih tujuan-tujuan yang paling banyak dilalui atau kemudian menjadi titik akhir dari para pemudik di tujuan Jawa Barat dan juga Jawa Timur sehingga menyebabkan kemacetan panjang terjadi baik di gerbang tol dan juga gerbang non-tol. Yang pertama saya akan ajak dulu melihat tujuan-tujuan yang paling banyak dilalui oleh pemudik yang ingin ke Jawa Barat. Tujuan mana saja yang paling dekat misalnya di Jakarta ya, pasti pemudik ingin pulang kampung ke daerah Depok, ke daerah Bogor, terus kemudian mengarah agak sedikit lagi, ini dari Jakarta ada di daerah Bekasi. Nah, itu yang paling dekat titik pantauannya para pemudik yang ingin pulang kampung ke daerah-daerah tujuan terdekat dari Jakarta. Agak menjauh ya, yang menjauhnya dari Jakarta di tujuan Jawa Barat yang paling banyak pasti adalah sekitar kawasan Bandung. Ya, ada juga di Padalarang, ada juga di Cilenyi, makanya tidak heran ketika para pemudik menuju ke jalan-jalan tol, ini maka terjadilah kemacetan panjang yang tidak dapat terhindarkan. Jauh dikit bergeser ada di kawasan juga Cirebon, Brebes, Tegal yang melalui tol Cipali atau Cikampek Palimanan. Nah, itu tadi tujuan di Jawa Barat. Bagaimana dengan Jawa Timur? Nah, ini adalah daerah-daerah yang paling banyak juga dituju oleh para pemudik untuk bisa pulang kampung menuju kampung halaman. Yang paling banyak ini ada di kawasan Surabaya, ada di Sidoarjo, ada juga di Pasuruan misalnya, terus kemudian bergeser lagi ke Malang dan yang paling lebih jauh lagi di Jawa Timur misalnya ada tujuan di Madura dan juga Banyuwangi. Nanti ketika di Banyuwangi mungkin saja para pemudik ini bisa langsung singgah lagi, naik, melanjutkan perjalanan ke kawasan Bali. Nah, itu tadi pantauan-pantauan para pemudik yang paling banyak menuju kawasan Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Lalu apakah para pemudik ini sudah sampai di tujuan-tujuan di Jawa Barat dan juga Jawa Timur? Ada dua rekan saya, ada Fida Alatas yang berada di Gerbang Tol Pasur, Jawa Barat. Dan satu lagi ada Kika Madona di Bandara Juanda, Kabupaten Sidoarjo. Saya mau ke Vida dulu. Vida, sudah banyak belum sih para pemudik yang sudah sampai di Gerbang Tol Pasur, Bandung? Ya, Audrey dan juga saudara, sementara kemacetan yang luar biasa ini terjadi di Tol Cipularang, maka hari Min 3 atau 3 hari menjelang lebaran di tempat kami melaporkan saat ini, tempatnya di Gerbang Tol Pasur, ini justru cenderung masih sepi. Di mana kendaraan ini didominasi oleh kendaraan travel dan juga kendaraan pribadi, Audrey. Di mana hari ini hingga pukul 10 setidaknya ada 7.200 kendaraan masuk ke kota Bandung melalui Gerbang Tol. Karena situasi yang masih lancar, Audrey, hanya 8 dari 11 gardu tol yang difungsikan. Nantinya jika kemudian ada kepadatan lalu lintas, barulah 11 atau ke-11 gardu tol di Tol Pasur ini akan dioperasikan. Kendaraan dapat melintas dengan lancar melewati gardu tol dengan kecepatan tinggi, karena memang biasanya Audrey dan juga saudara kalau kita melihat di Gerbang Tol Pasur ini, pemudik-pemudik yang mudik dari Jakarta menuju ke kota Bandung ini biasanya memilih untuk mudik mepet-mepet lebaran Audrey atau di hari lebarannya itu sendiri. Sehingga ini dilakukan untuk kemudian menghindari kemacetan. Sehingga pantauan kami hingga saat ini di pintu Gerbang Tol Keluar Pasur ke arah kota Bandung ini masih sangat lancar. Dan juga Audrey dan juga saudara selain pemudik, biasanya memang kepadatan di Gerbang Tol Pasur ini baru akan terjadi haples lebaran selain di hari lebarannya sendiri. Karena memang Gerbang Tol Pasur ini, kita ketahui bersama Audrey, merupakan gerbang tol atau akses tol di kota Bandung yang paling dekat dengan pusat kota Bandung dan juga paling dekat dengan destinasi-destinasi wisata ke arah lembang yang biasanya ini menjadi favorit para pemudik yang berlibur ataupun para wisatawan di kota Bandung, Audrey. Terima kasih telah menonton!